Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dimanapun anda berada Kembali lagi bersama saya Julu Fikar Kali ini saya akan share tutorial Bagaimana caranya menggunakan rumus Hlookup pada Microsoft Excel Baik kita langsung saja Sebelumnya kita awali Dengan mencapai semalah Bismillahirrohmanirrohim Kemudian seperti biasa ya Teman-teman silahkan buka Program Microsoft Excel nya Disini saya menggunakan Excel 2007 Bagi teman-teman yang memang Adanya 2010 silahkan gunakan 2013 juga silahkan gunakan Terserah teman-teman Bebas Seperti yang Teman-teman ketahui Rumus Hlookup itu Fungsinya itu buat mencari data Mencari data dari Tabel tertentu dalam bentuk Horizontal ya atau mendatar Baik untuk lebih jelasnya Mari kita langsung saja praktekan Untuk contoh kasus yang akan saya Berikan yaitu disini saya akan membuat Tabel Laporan penjualan obat-obatan Oke kita langsung saja Disini kita buat dulu judulnya Misalkan Laporan Laporan Penjualan Obat Obatan ya Udah cukup sampai obat-obatan saja Gak usah pakai terlarang Baik selanjutnya kita langsung saja kasih nama tokonya disini Misalkan toko rumah Sehat Oke Kemudian setelah kita sudah buat judul Mari kita pertebal dulu judulnya Dengan tekan Ctr L plus B Maksudnya Kemudian ini juga sama Oke Lalu disini langsung saja kita buat tabelnya Seperti biasa kita buat kolom-kolom terlebih dahulu Dimana ada kolom Nomor Lalu ada kolom Kode Obat Misalkan Terus ada nama obatnya Terus ada harga 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 Si obatnya itu Kemudian Kuantiti Dia kejual berapa Lalu ada total harga Total harga Oke Berhubungin yang contoh Jadi cukup segini saja ya Datanya Oke Sekarang kita langsung saja atur Lebar dari masing-masing kolomnya Disini kita sesuaikan ya Untuk lebarnya bebas Seserah teman-teman Mau selebar apapun itu Yang penting Jelas Seperti itu saja Harga Kuantiti Ya segini saja Total harga segini Misalkan ya Kemudian disini kita akan langsung Kacau isi Satu ya Satu Dua Kita akan kasih contoh Misalkan Lima Obat saja ya Gak usah banyak-banyak Oke Kita akan langsung lanjut Ke nomor Tiga Empat Lima Biar otomatis Kita begini caranya Begini Kita blok dulu Lalu kita Seperti biasa Arahkan polinternya Ke ujung kanan bawah Lalu klik Tarik Klik Kemudian tahan Lalu tarik Sampai angka Lima Nah seperti ini Kita atur tengah Oke setelah nomor sudah muncul Kita langsung saja kasih kode obatnya Ya misalkan kode obatnya itu Ada O O Kosong Kosong Satu Gitu ya Lalu O O Kosong Kosong Dua Ya seperti itu Kita lanjut ke bawah Ya berurutan Sampai lima saja Ini kode obatnya Kemudian untuk nama obat Kita kosongkan saja Harga dia kosongkan Terus Kuantiti Misalkan Dua puluh Terus Kuantiti Kuantiti Dua puluh Ini dua lima Misalkan Kemudian ini tiga puluh Ini tiga lima Ini empat puluh Ya Ini hanya misalkan Ya oke Misalkan Total harganya Oke di belakangan Kita akan Kasih border terlebih dahulu Ya caranya kita blok dulu nih Klik Blok Sampai sini Lalu kita kasih border Di sini Kita pilih border All Ya all borders Nah seperti ini Kita atur juga Untuk judul Kolomnya kita kasih Atur atau tengah Ya Ini seperti ini Lalu kita petebal Tekan tombol CTRL plus B Baik setelah itu Kita Buat satu tabel lagi Di mana Tabel ini adalah Tabel referensi Ya Tabel data obat-obatnya Oke Kita buat tabel Misalkan di sini Ada Kode Obat Terus di sini ada Nama obatnya Terus di sini ada Harga Oke di sini kita Akan Pertebal Set Nah Ini ibarat Judulnya ya Judul kolomnya Oke Kemudian kita kasih Tabel Sampai sini aja 5 ya 5 baris Nah seperti ini Ini kita atur Segini Nah ini atur Rata tengah juga Nah seperti ini Oke Sampai sini sudah paham Jadi ini ibaratnya Kayak Judulnya ya Judul Si Kolomnya Atau judul Barisnya Nah ini ntar Isi-isinya Kode obat Isinya adalah O 001 Ntar di sini O 002 Di sini O 003 Di sini O 004 Di sini O 005 Ya Karena berhubung kita akan Menggunakan rumus hal look up Jadi Tabel referensinya harus Berbentuk Seperti ini ya Jadi hal look up itu kan Horizontal Mendatar Jadi si datanya itu Harus mendatar seperti ini Ya Dari kolom Itu Menter di sini Ya Oke seperti itu Kemudian Untuk nama obat 001 O 001 Itu kita kasih Misalkan Apa nih Ya Aspirin Aspirin Misalkan Kemudian 002 Paracetamol Ya Yang ketiga Misalkan Oskadon Ya Lalu Paramek Kemudian Bintang 6 Apa bintang 7 ya Bintang 7 deh ya Oke Kita akan Blok Kita atur Lebarnya Nah seperti ini Oke Kemudian untuk Harga Juga kita atur Di sini Ya Harga juga Misalkan Oskadon Ya Aspirin Harganya Untuk Satu Buahnya Kita kasih 2000 saja ya Ini hanya contoh Gak usah Benar-benar banget Contoh 2000 Misalkan Paracetamol Misalkan 4000 Oskadon 5000 Paramek 1000 Bintang 7 500 Kemudian Ini kita atur Tengah ya Atur Tengah Semuanya Nah Seperti ini Nah Lalu Setelah itu Oh iya Ini kita kasih Dulu deh Ini kita Pin Dulu Kebawah Di Control X Ya Lalu Arahin Ke sebelah sini Nah Sini Oke Disini kita kasih Judul Misalkan Data Obat Arahin Obat Hilangin dulu Bordernya Hilangin Border Ups Ini Bordernya Hilang Atasnya Kita kasih Atas Nah Seperti ini Ini Data Kiri Oke Setelah Selesai Ini kan Data Obat Nih ya 001 Itu Nama Obat Nama Spirin Harganya 2000 Ya Oke Tabel Referensi Sudah kita Buat Sekarang Adalah Tugasnya Ini Kita Tengahin Dulu Ini Berdasarkan Kode Obat Ini Jadi Kita Nampil Nya Berdasarkan Obat Nah Kode Obat Ini Kita Cocokkan Dengan Yang Disini Jadi Kalau 001 Disini Apa Nama Obat Aspirin Disini Nampil Aspirin Seperti Itu Ya Kita Maunya 002 Disini Apa 002 Paracetamol Nah Disini Nanti Hasilnya Harus Paracetamol Baik Kita Langsung Saja Pakai Rumus Oke Sebelumnya Ini Kita Atur Ketengah Dulu Judulnya Ini Kita Kasih Merchenter Dulu Nah Seperti Ini Ini Juga Merchenter Oke Kita Langsung Saja Pakai Rumus Ini Ketengahin Dulu Kita Ketengahin Oke Kita Pakai Rumus Seperti Biasa Untuk Awal Di Rumus Itu Kita Gunakan Sama Dengan H Look Up Seperti Ini Buka Kurung Kemudian Kita Klik Kata Kuncinya Kita Klik Set Seperti Ini Kemudian Kita Kasih Tanda Pemisah Nah Titik Koma Lalu Kita Blok Data Di Tab Referensinya Kita Blok Dari Sini Datanya Set Semuanya Kemudian Kita Kasih Tanda Pemisah Nah Seperti Ini Sudah Kan Oke Lalu Kita Ketik Kolom Keberapa Nama Obat Baris Baris Keberapa Cara Ngitung Ini Baris Pertama Baris Kedua Baris Ketiga Nah Untuk 6 Obat Dia Berada Di Baris Berapa Disini Berada Di Baris Kedua Disini Kita Nulis Adalah Angka 2 Nah Seperti Itu Kemudian Tanda Pemisah Lagi Nah Lalu Kita Kasih Tipe Datanya Mau True Atau False Kita Kasih False Karena Nilainya Sudah Pasti Nama Obat Ini Sudah Pasti Aspirin Jadi Kita Kasih False Kurung Enter Nah Seperti Ini Contohnya Oke Kemudian Kita Untuk Melanjutkan Ke Baris Selanjutnya Kita Cukup Tarik Saja Rumus Yang Atas Kita Tarik Klik Lalu Tahan Lalu Tarik Kebawah Set Nah Seperti Ini Kan N Akan Ya N A Karena Kadang Tidak Terbaca Untuk Mengatasi Hal Ini Kita Di Rumus Bisa Kasih Tanda Dollar Di Bagian Table Array Coba Perhatikan Disini Kita Kasih Tanda Dollar Eh Bukan Disini Tanda Dollar Disini Juga Dollar Dollar Coba Perhatikan Baik Baik Dimana Dollar Itu Disini Dollar Juga Oke Enter Kemudian Kita Coba Tarik Ulang Nah Seperti Itu Ya Jadi Kalau Teman Teman Ngalamin Hal Seperti Tadi Misalkan Gak Muncul Datanya Silahkan Teman Teman Coba Kasih Tanda Dollar Ya Oke Sekarang Lanjut Ke Harga Untuk Obat Sudah Muncul Oke Sebelumnya Kita Cosokin Dulu Untuk Kode Obat O 001 Bener Aspirin 001 Aspirin Oke Bener 02 Paracetamol Paracetamol Oskadon Oskadon Oke Lanjut Sudah Betul Sekarang Harga Caranya Bagaimana Sama Seperti Yang Tadi Masih Ingat Enggak Enggak Yaudah Sekarang Enggak Seperti Biasa Ketik Tanda Sama Dengan Lalu H Look Up H Look Up Kemudian Tutup Kurung Lalu Kata Kuncinya Kita Klik Kemudian Tanda Pemisah Nah Tanda Pemisah Ini Kadang Memang Berbeda Beda Di Setiap Versi Microsoft Excel Ada Yang Tanda Komanya Aja Jadi Kalau Error Lagi Silahkan Teman Teman Coba Pakai Tanda Komanya Begitu Oke Lanjut Sekarang Kita Blok Data Referensinya Kemudian Disini Kita Menampilkan Harga Kita Coba Lihat Referensi Harga Di Baris Keberapa Satu Dua Tiga Berarti Harga Itu Ketiga Kita Kasih Tanda Pemisah Dulu Lalu Kita Ketik Angka Tiga Jadi Angka Tiga Ini Adalah Angka Baris Keberapa Dia Di Tabel Referensinya Seperti Itu Lalu Tanda Pemisah Kita Kasih Nol False Enter Seperti Biasa Juga Kita Kasih Tanda Dollar Disini Untuk Mengunci Rumusnya Mengunci Sell Sell Biar Biar Oke Kita Kasih Tanda Dollar Disini Seperti Biasa Disela Sell Oke Dollar Dollar Enter Lalu Kita Tarik Lagi Nah Seperti Ini 001 2000 002 4000 Sama Kan Oke Sama Sekarang Kita Lanjut Ke Total Harga Untuk Total Harga Kita Kasih Rumus Itu Aja Apa Perkalian Perkalian Tinggal Sama Dengan Sell Yang Mau Dikali In Sell D5 Misalkan Dikali Sell Quantity Enter Nah 4000 Kan Eh 4000 40.000 Maksudnya Kemudian Lanjut Tinggal Tarik Aja Bawah Nah Seperti Ini Bener Gak 4000 X 25 100.000 Oke Kemudian 5000 15.000 Eh 20.000 Ke Lanjut Bawahnya Untuk Total Harga Sudah Selesai Sekarang Kita Tinggal Atur Saja Ini Ke Rata Tengah Ya Mungkin Ya Ini Rata Tengah Ini Juga Tengah Atau Kita Mau Kasih Itu Dih Apa Kasih Rupiah Ya Oke Bisa Kita Kasih Rupiah Blok Dulu Ya Ininya Blok Terus Kita Pergi Ke Number Ya Number Kita Akan Pilih Ke Karansi Boleh Ya Karansi Boleh Akunting Juga Boleh Sebenarnya Ya Terserah Teman Teman Lah Mau Coba Coba Mau Yang Pake Yang Mana Silahkan Ya Bebas Sesuai Kebutuhan Aja Sesuai Kebutuhan Kemudian Ini Juga Sama Blok Kita Pake Akunti Oke Kemudian Apa Lagi Ya Oh Kita Coba Ganti Itu Ya Ganti Kode Obatnya Misalkan Kode Obatnya Ganti 004 Ini Namanya Bakal Berubah Apap Enggak Oke Kita Cobain Ganti 004 Enter Nah Berubahkan Nama Obatnya Terus Harganya Berubah Ya Jadi Semua Ini Tergantung Dari Kode Obat Ya Oke Nah Seperti Itulah Rumus Hlookup Pada Microsoft Excel Ya Oke Mungkin Saya Rasa Cukup Sekian Tutorial Untuk Rombos Hlookup Ya Ini Juga Silahkan Mau dikasih RP Juga Bisa Ya Silahkan Teman-teman Cari Sendiri Caranya Kayak Tadi Seperti Biasa Oke Cukup Ya Udah Paham Kan Ya Semoga Sudah Paham Baik Jika Video Ini Memang Sangat Bermanfaat Silahkan Teman-teman Share Ke Teman-teman Yang Lainnya Dan Jika Memang Teman-teman Masih Belum Ngerti Atau Ada Yang Baru Ditanyakan Silahkan Teman-teman Tanyakan Saja Di kolom Komentar Di bawah Ini Ya Kalau Saya Sempet Saya Balas Insya Allah Dan Kalau Memang Teman-teman Ada Kritik Atau Saran Buat Saya Atau Buat Video Saya Silahkan Juga Saya Memang Sangat Membutuhkan Saran Kritik Dari Teman-teman Oke Oke Ya Sudah Kalau Gitu Cukup Sekian Saja Kurang Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh